OPM pun ngeri kekuatan pasukan siluman TNI AL, satu personel setara 120 prajurit, bergerak dalam senyap. Tak banyak yang tahu, kengerian dari kekuatan pasukan siluman TNI Angkatan Laut, yakni data sumen cala, mangkara, atau denjaka. Walaupun dari berbagai penelusuran belum ada informasi, jika denjaka diturunkan langsung untuk menggulung gerobolan OPM. Namun OPM dipastikan takkan berikutik kalau bertemu denjaka, pasukan elit TNI Angkatan Laut tersebut. Seperti apa kekuatan denjaka? Denjaka adalah sebuah detasemen penanggulan teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personal kompando pasukan katak dan batalion intai amfibi marinir TNI AL. Denjaka memiliki kemampuan tempur trimedia. Denjaka terbetuluk sebagian pasukan yang mematikan dengan kemampuan di laut, darat, dan udara. Banyak dikutip dari situs resmi TNI, kemampuan satu personel Denjaka dinilai setarah dengan 120 prajurit TNI biasa. Sebagai komando pelaksana korps marinir, Denjaka mempunyai tugas pokok dalam pembina kekuatan dan kemampuan satu detasemen cala mangkara. Sedangkan sebagai pelaksana utama panglima TNI. Dalam hal ini, Kabaish TNI selaku penyelenggarah pembinaan kemampuan khusus meliputi organisasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi klandestin yang beraspek laut maupun operasi-operasi khusus lainnya. Lantas apakah Denjaka diturunkan di Papua untuk memukul OPM? Hingga saat ini, belum ada pergerakan secara nyata Denjaka diturunkan di Papua. Pada 2021 lalu, beredar informasi pada 2021 Denjaka telah tiba di Papua. Namun saat dikonfirmasi, Kadis Penkormar Kolonel Marinir saat itu, Gugun Saiful Rahman membanta informasi tersebut. Sementara itu, Kadis Penang saat itu laksamana pertama TNI Julius Wicono juga mengatakan bahwa informasi tersebut merupakan kabar bohong. Dia mengungkapkan Denjaka merupakan pasukan siluman yang semua pergerakannya tidak akan disebarkan kepada publik.